Terima kasih telah menonton Dan beberapa di antara beliau-beliau sudah mulai melakukan pertemuan bilateral Untuk Bapak Presiden, hari ini terdapat 4 pertemuan bilateral Masing-masing dengan Vietnam, Timor Leste, Malaysia, dan Lao PDR Dengan Vietnam, kedua pemimpin membahas mengenai upaya Untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 bilion USD untuk 2028 Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi Dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan Dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya Kemudian kedua pemimpin Indonesia dan Vietnam juga sepakat Bahwa akan segera dinegosiasikan bilateral investment treaty Karena semakin meningkatnya investasi dari kedua belah pihak Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama Di bidang energi baru dan terbarukan Mengenai penanda tanganan atau selesainya perundingan IIZ antara Indonesia dan Vietnam yang sudah ditanda tangani Kedua pemimpin sepakat agar implementing arrangement dan proses ratifikasi Dapat segera diselesaikan Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan agar MOU mengenai kelautan Dan perikanan dapat diselesaikan segera Sementara dengan Perdana Menteri Timor Leste Bapak Presiden menyampaikan tentunya ucapan selamat datang Karena untuk pertama kalinya Timor Leste berpartisipasi dalam KTT ASEAN Bapak Presiden menekankan pentingnya kerjasama ekonomi Termasuk diantaranya di wilayah perbatasan kedua negara Ini sudah dibahas pada kunjungan Perdana Menteri Timor Leste ke Jakarta beberapa saat yang lalu Dan kedua pemimpin sepakat bahwa akan dibentuk joint working group Yang akan mempersiapkan kawasan ekonomi Pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara Seperti dengan Vietnam, kita melihat semakin banyaknya investasi kedua negara Oleh karena itu Indonesia mengusulkan agar Pallateral Investment Treaty dapat segera dibentuk Atau mulai dibahas antara kedua negara Dan Bapak Presiden juga mengingatkan mengenai masalah Pentingnya kita segera menyelesaikan perundingan batas darat Dan Timor Leste menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Indonesia Terhadap keanggotaan Timor Leste Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini Roadmap untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati Dan mengharapkan agar Timor Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria Yang ada di roadmap yang besok akan diadopsi Sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN Sementara itu dengan Malaysia Perdana Menteri Malaysia menyampaikan kembali undangan kepada Bapak Presiden Untuk berkunjung ke Malaysia Bapak Presiden menyampaikan pentingnya segera kedua belah pihak Untuk menyelesaikan beberapa bidang untuk perbatasan laut Dan juga perbatasan darat Dan Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi One channel system dan perlindungan para pekerja migran Indonesia Yang bekerja di Malaysia Sementara di Laos Kedua pemimpin membahas sebagian besar mengenai kerjasama ekonomi Misalnya Bapak Presiden menyampaikan beberapa kerjasama BUMN Indonesia dengan Vietnam Antara lain kerjasama PLN dengan Electricity Dulao Kemudian pengadaan pesawat dari PTDI untuk angkatan udara Laos Dan juga pengadaan kereta api dari PT INKA Untuk Petro Trade Laos Public Company Dan kedua pemimpin juga menekankan pentingnya kedua negara Untuk meningkatkan kerjasama dalam memberantas trafficking in person Yang saat ini sedang marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN Besok pagi KTT sudah akan mulai Dan besok akan ada 5 pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden Yaitu pertemuan KTT dalam format pleno Dan kemudian ada 4 pertemuan interface Masing-masing dengan parlemen, dengan youth, dengan abak Yaitu dengan bisnis dan juga dengan high level task force Dan seluruhan acara KTT besok akan ditutup insya Allah dengan acara makan malam Sementara besoknya pada tanggal 11 Mei Akan ada 3 pertemuan Yaitu kembali pertemuan KTT dalam bentuk retreat Dan 2 pertemuan subregional Yaitu IMTGT dan BIMMEAGA Dari 3 pertemuan tersebut 2 pertemuan akan dipimpin oleh Bapak Presiden Hari ini para Menteri Luar Negeri sudah melakukan pertemuan dari pukul 9 sampai pukul 13 Intinya adalah mempersiapkan apa yang akan dibahas Dan juga merampungkan semua dokumen yang akan disampaikan untuk summit besok Untuk diadopsi dan dicatat oleh summit Dan pertemuan para Menteri Luar Negeri tadi berlangsung dengan sangat lancar Tampak sekali dukungan para negara anggota ASEAN terhadap keketuaan Indonesia Dan para Menteri Luar Negeri juga banyak sekali membahas mengenai upaya Untuk memerangi trafficking in person Terutama kejahatan di bidang online scamming Dan juga para Menteri Luar Negeri banyak membahas isu mengenai masalah Myanmar Termasuk isu serangan yang baru-baru ini terjadi pada saat AH Center dan tim monitoring ASEAN Hendak menyampaikan bantuan kemanusiaan Jadi itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada hari ini Dan acara serta program yang akan diikuti oleh para leaders Baik pada tanggal 10 Mei maupun 11 Mei Terima kasih Terima kasih Terima kasih